Jelang perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 mendata KPU Kabupaten Tanjung Jawa Barat mengajukan anggaran kepada pemerintah kabupaten sebesar 34 miliar 218.943.900 rupiah Anggaran tersebut dinilai cukup fantastis dibandingkan anggaran pilkada pada tahun 2020 lalu yang hanya sebesar 20 miliar rupiah Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Jawa Barat telah menyiapkan berbagai persiapan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 2024 mendata Salah satunya yakni pengajuan anggaran pilkada 2024 yang merupakan kunci kesuksesan dalam rangka memeriakan pesta demokrasi tersebut Terkait hal tersebut, Ketua KPU Tanjung Jawa Barat Hairu dimenyampaikan bahwa saat ini KPU telah mengajukan anggaran kepada pemerintah kabupaten melalui kes bankpol yakni sebesar 34 miliar 218.943.900 rupiah dengan pengkajian yang telah dilakukan sebelumnya Pengajuan anggaran pilkada ini diharapkan dapat diterima dan diputuskan sehingga nantinya dalam perhelatan pilkada 2024 terkhusus di Kabupaten Tanjung Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Pengajuan KPU Kabupaten Tanjung Jawa Barat dalam rangka pilkada serentak tahun 2024 atau pemilihan lupati dan lupati berjumlah 34 miliar 218.943.900 rupiah Nah ini ada peningkatan dari pilkada serentak yang lalu Kalau yang lalu itu berjumlah 20 miliar namun pada saat ini ada peningkatan karena jumlah TPS kita bertambah kemudian untuk honor-honor ad hoc ini juga mengalami peningkatan bisa sebaik dengan PMK Menteri Keuangan Lebih lanjut Hairu dimenjelaskan pos yang terbesar yang diajukan KPU ialah honor badan ad hoc Selain itu jumlah TPS di Tanjung Jawa Barat juga bertambah Begitu pula honor ad hoc ini juga mengalami peningkatan sesuai dengan PMK Menteri Keuangan Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan